KUIS-KUIS 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 Ada juga hasil diskusi, ada juga hasil kritik orang, ada juga hasil inspirasi, jadi macam-macam. Tapi rata-rata, seperti siapa berani, memang saya, mungkin orang menyebut saya Raja Kuis karena memang saya bukan hanya membawakan. Sebenarnya saya adalah orang yang di belakang layar, saya adalah murid Ani Sumadi yang meng-create. Ibu Ani kan tidak pernah tampil, jadi saya mulai mendesain, bikin soalnya, sampai akhirnya membawakan. Jadi itu yang memang total package gitu ya, tapi banyak sekali. Kalau saya sudah menceritakan acara TV mungkin hampir 200, yang saya bawakan sendiri paling 10 lah, artinya 190 dibawain oleh orang lain. 200 acara TV, itu kuis semua? Tidak, sebagian besar juga reality show ya, uang kaget, bedah rumah, nikah gratis, naik-naik gratis, dan mimpi kalie, termehek-mehek, itu adalah semua dari rumah produksi kita dan kita yang buat. Dan sekarang saya mendapatkan kepercayaan dari guru saya untuk mereproduksi berpacu Dalai Bolet yang still on, bagus sekali. Dan masih jalan ya? Ya, berpacu Dalai Bolet. Jadi belajar dengan Ibu Ani Sumadi pada saat itu. Bedanya apa? Kuis yang dibuat oleh beliau dengan kuis yang dibuat oleh seorang Hermia ya? Ibu dulu kan membuat pada zaman TVRI ya, pada zaman TVRI memang penontonnya tidak ada pilihan lain. Ya, jadi memang tanggung jawabnya bagaimana membuat satu acara yang informatif, edukatif, dan ada value-nya. Dan itu yang saya bawa terus. Saya mengusahakan bahwa dari 200 karya kita itu ada value, ada virtue-nya. Ya, ada kita, saya diajarin Ibu dan itu saya pegang. Kalau bisa, dari orang nonton acara kita dapat sesuatu lah. Dan bedanya eranya Ibu dengan eranya saya. Eranya saya kan udah ada lima stesen, kemudian berkembang jadi sebelah stesen. Jadi persaingannya sangat ketat. Epigonisme juga menjadi satu persoalan. Begitu meledak, saya waktu siapa berani meledak dengan ciri yel-yel gitu, banyak sekali acara pake yel. Orang ada acara berita aja pake yel gitu. Acara berita apa-apa? Ya, karena that's what we call epigonisme. Itulah yang membuat kadang-kadang satu acara yang bagus, ditiru oleh semuanya. Begitu India sukses, semua India. Begitu rusak-rusak semua. Begitu rusak-rusak semua. Begitu disini ada acara hantu, misteri, mistik, semua mistik semua. Karena pembusukannya menjadi cepat. Karena penonton menjadi cepat bosen. Dan sekarang persaingan menjadi tidak karu-karuan. Contek-contekannya kadang-kadang sangat tidak etis. Ada acara saya kadang-kadang muncul, judulnya sama. Saya protes, eh punya gue tuh, eh emang ada deh gitu. Ya diganti sedikit. Ya kayak gitu lah. Jadi itu terjadi. Karena memang bisnisnya memang... Kalau melihat acara sekarang seperti apa? Ya gitu. Jadi kalau kita ya, termasuk aja, kita kepengen lah kayak dulu gitu. Boleh lah menghibur. Tapi kan kalau bisa tetap ada message, ada value. Karena yang nonton ini ada anak-anak ya. Anak-anak yang bahaya loh. Anak-anak kita bahaya. Karena saya katakan kepada kita, miris nggak kita? Kita sadar ada satu survei, Ya oleh satu media besar. Bahwa 35 jam seminggu anak-anak Indonesia itu nonton TV. 35 jam itu artinya 5 jam 1 hari. Mungkin itu waktu lebih banyak dia nonton TV daripada ketemu ayah ibunya. Lebih banyak dari ketemu gurunya. Jadi dia belajar dari TV. Jadi nggak aneh kita anak 2 tahun bisa niruin gerakannya Lady Gaga, bisa niruin lagu Katy Perry gitu ya. Dan inspirasi asal Indonesia-nya itu tidak ada. Saya dulu pernah pegang Joshua. Saya adalah manajer profesional pertama di Indonesia. Karena saya memegang Joshua. Dulu kita dianggap sebagai mengeksploitasi anak-anak. Heh, Joshua tidak ada. Anak-anak kita idola ke siapa? Tapi masuk akal. Karena ini benar nih masuk akal. Karena kalau zaman dulu ya itu ibu-ibu bangga karena eh anak saya bisa nyanyi lagu di obo-obo. Kalau sekarang eh anak saya bisa nyanyi goyang dombret. Dan kita bangga? Nah itu. Anak gue lucu banget. Anak saya lucu. Bisa ngikutin prinsesnya hari ini jalannya gitu. Goyangnya bisa goyang dombret. Jogetnya joget sesar gitu. Nah itulah yang Anda buat. Itulah anak-anak yang Anda ciptakan untuk generasi mendatang. Nah bayangkan kalau generasi mendatang kita semuanya seperti itu. Presiden kita presiden goyang dombret nanti. Itulah yang saya bilang, Dad. TV itu adalah inspirasi. Television is a magic cube. Jadi kubus ajaib. Iya. Inspirasi. Kalau kita bicara inspirasi, inspirasi itu ada yang baik, ada yang tidak. Ya jadi itu memberikan pelajaran. Dari mana kita? Kalau demo, ya. Rata-rata ngerobohin pagar. Siapa yang ngajarin coba? TV. Begitu ada berita tentang begal, di seluruh Indonesia ada begal. Jangan-jangan mereka terinspirasi dari TV. Jadi itu makanya menurut saya, kreator-kreator TV harus punya satu kesadaran bahwa apa yang kita buat, apa yang kita tampilkan, termasuk kita nih. Punya tanggung jawab. Para TV personer punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Apa yang kita lakukan, itu bisa ditiru oleh orang. Oleh karena itu, saya menghimbau kita berbuatlah yang baiklah. Karena apa yang kita lakukan, kita tidak sadar. Karena anak-anak mencontoh dari apa yang dia lihat. Cara kita berpakaian, cara kita bicara, itu akan ditonton, ditiru oleh jutaan orang. Mas Teddy sebentar. Iya. Ayah dari tadi diem aja, ngulas ya. Lu nanya apa ya? Enggak. Gue yang diomongin tadi, dikit gue gak ngerti. Kan yang gak jualin sih itu. Cuka, undang lagi, undang lagi, undang lagi. Iya, kalau misalkan beliau-beliau ini kan adalah jargon-jargonnya gitu. Orang yang memang sangat banyak dikenal orang gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi punya kuis, terus udah gitu, wih siapa sih yang gak kenal. Kalau ini ada, satu lagi. Apa? Antu. Gua tau namanya. Tau. Anak buah dia juga. Anak buah ayah. Semua anak buahnya dia. Ada cucunya malah. Iya, ujungnya Bram ya pokoknya. Jibram, Jibram. Bener, bener ya. Sampai sih? Betul kan? Bener sih ya? Ayo, ayo, yang magil. Mi, mi, ya, ya, gitu. Jadi langsung aja ini adalah, Hilbram Brunar. Wuh. Oke. Halo. Halo. Masih selalu. Hai, bro. Hi, bro. Ini senior gue nih. Aduh. Aku nyolong start, nyolong start. Oke. Ada yang mengatakan juga bahwa kuis itu mulai turun sejak tahun 2000-an. Sejak tahun 2000-an. Nah, terus, Hilbram bawa acara kuis juga pada saat itu. Di tahun? Di awal tahun 2000-an. Tahun 2000 tepatnya. Jadi mengalami udah turun itu ya? Sebenarnya kalau tahun 2000-an itu awal puncak malah. Awal. Siapa berani mulai tahun 2000? Who wants to be a millionaire tahun 2001? Sebenarnya yang agak turun itu udah late 2000-an. Sekitar mungkin 2007-2008. Itu udah mulai agak jenuh. Kalau awal 2000-an, wah, disitu puncaknya. Ada Family 100, ya. Ada Deal or No Deal. All big show. Bedanya kalau tahun 90-an kuisnya itu berbeda karakternya dengan kuis tahun 2000-an. Jadi tahun 90-an itu lebih main kuis kita dengan peserta-peserta aja. Tapi dengan peserta dikit. Tapi begitu 2000-an, pesertanya udah mulai banyak. Udah mengundang audiens. Lebih rame lagi. Lebih bervariasi lagi. Nah, disitu orang mulai tertarik dengan model kuis pada saat itu. Nah, waktu tahun 2000 itu saya membawakan kuis. Itu pertama kali jadi presenter TV. Pertama kali jadi presenter TV. Membawakan kuis itu jadi awalnya di Seren Radio. Terus mendapat sebuah kesempatan membawakan kuis namanya Cepat, Tepat, Dapat. Cepat, Tepat, Dapat. Itu adalah kuis yang diambil dari kuis dari luar negeri. Franchise gitu diambil, diganti namanya. Kalau nggak salah itu waktu di luar negeri namanya Run for the Money. Run for the Money. Jadi kuis itu adalah memadukan antara kecepatan fisik dan kecepatan otak. Jadi kita harus berlari, memencet sebuah tombol, baru keluar pertanyaan. Gue bacain pertanyaan. Dia harus mikir begitu dia lari lagi, mengambil jawabannya, ditaruh di tempat yang benar. Dia balik lagi, mencet tombol, kasih pertanyaan, dia balik lagi, ambil jawaban, begitu terus. Dalam jarak yang sekitar 5 sampai 10 meter. Jadi dalam kondisi dia ngos-ngosan, dia harus mikir. Tadi apa ya, gimana ya? Kalau dia tiba-tiba sampai sana lupa jawabannya, dia harus balik lagi, pencet lagi, baru dibacakan lagi pertanyaannya. Nah, itu sukses nggak pada saat itu? Lumayan. Lumayan, berapa lama itu? Lumayan, itu sempat setahunan lah ya? Sempat setahunan. Iya, iya, malah ya, memang 12 tahun ya. Setahun ya. Dia setahun? Iya. Cemen. Setahun ya. Tapi nggak amin tuh ya. Kita protes. Dosa. Biar dia mau ngomong apa. Aku udah biar aja. Ikutin aja, ikutin aja. Yang penting dia nggak ganggu aja. Bikatan. Nggak, iya memang cemen. Cemen, cemen. Tentu, tentu. 12 tahun. Rekormuri. Oh, iya. Dia Rekormuri. Oh, kuis terlama. Kuis terlama. Kalau saya dulu kuis episode-nya paling banyak. Oh. Jadi, kita mencari Rekormuri. Kalau saya kuis tercepat. Tercepat selesainya. Nama juga cepat-cepat dapat. Iya, pada saat itu. Tapi, Om Helmi, aku pengen nanya dari tadi ya. Kan itu acaranya setiap hari gitu. Terus acaranya membawakan beberapa soal, pertanyaan. Pertanyaan itu kan pasti banyak banget. Nyari pertanyaan soal-soalnya dari mana tuh, Om? Iya. Karena passion ya. Karena saya suka. Memang suka baca. Suka menghibur orang dari, kita nyebutnya trivia. Jadi, bahwa dari who wants to be a millionaire, yang menjadi inspirasi saya membuat siapa berani, kita tahu bahwa fakta-fakta yang mencengangkan, kita nyebutnya fascinating fact, itu ternyata bisa menghibur. Gitu loh. Jadi, banyak-banyak sekali hal-hal yang kadang, oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi, itu soal-soal yang kadang-kadang untuk orang juga menjadi hiburan. Kalau gitu, Cika mau kasih satu pertanyaan sama Om Helmi ya. Hewan-hewan apa yang bersaudara, Om? Raja Kuis nih. Yang suka menciptakan soal-soal yang mencengangkan. Hewan-hewan apa yang? Bersaudara. Bersaudara. Oh, ayah mau ikutan jadi peserta. Weh, jangan, jangan. 12 tahun loh. Eh, siapa tahun bisa jawab, ayah. Kasih yang muda aja. Kita, kita, kita mah gak main yang flashback-flashback. Ini gak flashback. Iya, apa-apa. Nyerah-nyerah. Apa-apa? Katak. Kenapa, Kak? Katak. Katak beradik. Lu kok betah yang begini, Dad? Banyaknya kita, Daddy tuh pinter. Lu dari mana, Kak? Ayo, ayo, ayo. Jauh banget. Intermezzo, eh, intermezzo, biar gak tegangnya. Gimana, gimana, gimana? Gua tuh, Daddy, gua beser tuh. Itu cerdas. Kok pasalnya nih, aduh. Itu gak ketuhan orang-orang sama, tanggung. Justru lucunya. Ya, ini yang anda gak mengerti. Gimana, gimana? Putihnya tuh di situ ya? Lucunya tuh ketika sudah melucu. Tidak lucu. Jadi lucu. Oh iya, 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 beneran. Itu kuncinya. Itu, itu resepnya. Mas Daddy, buat Mas Daddy. Gak, gak, gak. Ada tujuh ikan. Satu ikan mati. Terus? Terus? Airnya nambah atau berkurang. Nambah yang enam nangis. Ini dia pikir-pintar udah mulai ngejas. 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 Gak apa-apa, gak apa-apa. Lagi ngejas. Tapi ada emang hashtagnya. Bu Bernad, bu Bernad. Pergi ke Bogor. Beli ubi. Terus beli gorengan. Terus beli apa lagi? Bu Bernad ke Bogor. Ubi. Beli ubi. Rendang, rendang, rendang. Rendang. Oh, beli rendang. Oh. Makasih. Aku gak tau tadi. Beli apa lagi? Lu juga sih pakai jawab. Lu juga pakai jawab. Aku gak tau. Lu udah gak mau jawab. Lu pakai jawab. Oh, rendang ya, man? Iya, rendang. Kita udah ketau ngejas. Tetap aja gak ngejir. Tapi anyway, kita punya hashtag HPQ90 jadi trending topic di Twitter. Wow, trending topic. Berkat ini berkat 12 tahun. Ini gara-gara beliau dangdut terkenal ke seluruh dunia. Masuk ke negara-negara Eropa kecuali di Spanyol. Kenapa? Sulit berkenal. Please welcome. Haha mihar ha. Salah namanya. Dia berkata mana pun boleh. Haha mihar ha. Haha mihar ha. Tapi kalau ini bisa jadi trending topic di Twitter, artinya mungkin pemirsa kita ini kadang-kadang ada pemirsa netizen dengan TV itu beda. Jadi kadang-kadang mungkin ada pemirsa-pemirsa yang benar-benar rindu dengan acara-acara yang punya sesuatu yang baik dan menginspirasi. Yang benar-benar acara-acara seperti ini ada regulasinya dan bisa berjalan kembali. Kita bahas lagi sering satu ini. Jangan mana-mana tetap di hitam. Terima kasih. Terima kasih.